Hai teman-teman food planner semua tau kan kalau saya meragain gaya kayak gini teman-teman langsung teringat sama siapa meskipun kalau saya nih yang meragain jadinya kayak orang salah tidur gitu ya tapi teman-teman pasti langsung ingat sama yang namanya salt bay ya salt bay adalah seorang koki yang memeragakan dan mempopulerkan gaya ini dan sampai saat ini masih menjadi meme yang legendaris dan dipakai dimana-mana di dunia internet dengan kacamata hitamnya rambut yang di kuncir brewok tipis-tipis badan berotot dan kaos putih dengan gaya tabur garam yang ikonik ini bikin gayanya banyak banget diikutin sama chef hingga konten kreator di seluruh dunia nah gimana ya rumusnya supaya kita bisa buat konten yang bisa bikin bisnis kuliner kamu dikenal banyak orang yuk simak tipsnya di video ini Nusret Gokce seorang konten kreator yang juga menjalankan sebuah bisnis kuliner dengan brand Nurset yang menyediakan olahan daging sapi dan dombah khas Turki ini Nusret kini sudah memiliki 28 cabang di berbagai negara menjadi incaran konsumen kelas atas karena harga menunya yang cukup merogoh kocek yang dalam contohnya menu istimewa bernama stick Istanbul berupa daging strip loin tebal yang dipanggang dengan tingkat kematangan rare kemudian dilapisi garam stick ini makin istimewa dengan lapisan lembaran emas harga per porsi stick Istanbul adalah USD 125 atau 125 USD atau sekitar 1,7 juta rupiah harga yang mungkin bikin kamu mikir berkali-kali ya mending beli stick atau ditabung buat ganti gadget oke gak cuman itu doang masih ada menu lain seperti burger emas yang harganya 1,4 juta rupiah otoman rib ice stick seharga 2,6 juta dan masih banyak lagi karena segmen market yang ia sasar adalah konsumen kelas atas nggak heran banyak kaum Sultan yang datang dari kalangan artis Hollywood hingga pemain bola ternama yang menyempatkan diri untuk makan kesana artis Indonesia juga nggak mau kalah untuk bikin konten review makan disana loh contohnya yaitu sang Sultan Andara Raffi Ahmad dan Baim bersama istrinya Paula tentunya mahalnya harganya itu berbanding dengan kualitas makanan yang diterima hingga experience yang didapatkan karena kalau beruntung malah Salt Bae sendiri yang akan naburin garamnya pastinya jadi konten yang menarik banget kan kekuatan konten yang dibangun oleh Salt Bae berhasil membuat banyak orang tahu siapa dia dan punya impian buat ke restorannya untuk ngerasain makanannya yang ditabur garam dengan caranya yang elegan itu konten yang menggerakkan dalam awareness seseorang terhadap sebuah informasi dalam hal ini Salt Bae sebagai personal dan usaha yang ia jalankan pastinya membuat semua konten ini bergerak seperti bola salju dimana setiap pesohor dan konten kreator yang datang hanya membuat bola saljunya menggulung semakin besar dan popularitas Salt Bae pun semakin berkibar dalam teorinya kita mengenal dengan istilah USP catat U dari Ultimate Message S dari Strong Visualization dan P dari Push to Action Ultimate Message disini adalah hal yang menjadi pesan utama yang harus bisa hook kalau tinju ya hook tuh berarti begini ya artinya menempel membekas di benak konsumen pesan utama ini bisa berupa tagline dan konten yang wow heboh ear catching dan beda dari yang lain misalnya Nusret memiliki Ultimate Message dengan konten gaya menambur gaya yang estetik memotong daging yang premium dan juga rutinitas interaksi dengan orang-orang terkenal tentunya dibalik itu semua faktor kreativitas sangat berpengaruh disini agar mendapatkan konten yang menarik yang kedua dari akronim USP adalah S yaitu Strong Visualization sehingga mendukung Ultimate Message nya karena konten gak akan jadi Ultimate atau message nya tidak akan tersampaikan kalau visualnya biasa saja visual ini bisa dari video atau foto yang cinematic iconic dan tiktokable misalnya video proses pembuatan daging yang dibalut dengan emas dengan efek dramatisasi yang wow nah kalau udah gitu apa lagi harusnya juga ada push to action maksudnya apa ya kalau orang sudah tertarik sama message nya dan visualnya juga sudah bombastis tapi kalau abis lihat itu gak tahu mau ngapain ya berarti kontennya percuma aja gitu ya konten juga harus menyertakan push to action kasih tahu ya simpelnya kasih tahu kalau tertarik dengan produk atau promo ini belinya dimana ya sehingga konsumen yang menyaksikan konten kamu tidak akan bingung lagi misalnya Nusret kasih tahu atau punya informasi bahwa dia memiliki 28 cabang di berbagai negara sehingga orang-orang di seluruh dunia dapat mencoba restorannya lebih mudah karena mereka bisa memutuskan mau berkunjung ke restorannya di negara yang mana yang menjadi target marketnya push to action pun sebenarnya gak hanya lokasi yang dimana-mana tapi juga termasuk kemudahan konsumen dalam mendapatkan informasi di sosial media misalnya ada link di sosial media untuk langsung klik ke nomor WA buat langsung order atau klik diarahkan ke GoFood Tokopedia atau diarahkan untuk isi database baru nanti di follow up dan seterusnya nah mantep kan setelah nonton video ini coba deh teman-teman food planner semua review kembali kontennya apakah sudah menggunakan teknik USP ultimate message strong visualization push to action atau belum terima kasih teman-teman yang sudah menonton konten bedah bisnis kuliner bareng foodies kalau teman-teman bisnis kuliner gak mau ketinggalan update terkini dari dunia bisnis kuliner jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya teman-teman selalu dapat update kalau foodies bikin konten baru nih foodies the first FNB edutek platform in Indonesia belajar bisnis kuliner ya di foodies salam pebisnis kuliner Indonesia jangan lupa subscribe di foodies youtube channel di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari foodies dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari foodies ikuti kelas-kelas foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner kunjungi www.foodies.id www.foodies.id www.foodies.id